Baru saja ini kan Undip pendapat dari QS Employer itu kan nomor satu se-Indonesia. Kemudian rangking 251-300 di dunia. Itu artinya bahwa lulusan dari Undip itu cepat mendapatkan pekerjaan, termasuk Fakultas Hukum Undip. Nah inilah cita-cita kita bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Undip itu tidak hanya pintar, tapi terampil, kemudian juga bermoral. Nah itu harapan kita, sehingga memang ini juga harus kita kondisikan, dosen-dosennya kita juga harus kita asupan-asupan yang bisa memberikan wawasan yang luas kepada mahasiswa, bagaimana membedah kasus, kemudian diajari harus seperti apa, kalau ada problem-problem seperti ini, sehingga mereka terbiasa. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpengadilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang, turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu memberi solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati Mangayubagyo menandai 64 tahun Universitas Diponegoro. Dalam usianya sudah begitu panjang, pasti sudah banyak karya dilahirkan, dan banyak alumni yang sudah juga diluluskan dan mengabdi di berbagai bidang di tanah air. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Prof. Dr. Retno Saraswati, SHM HUM, dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik, Bapak. Prof, ini kan undip 64 tahun. Nah, kira-kira usia Fakultas Hukum itu ya sebegitu, karena Fakultas Hukum kan termasuk yang awal-awal didirikan. Nah, bisa diceritakan. Mulai, ya mungkin singkat dari awal dan sampai Fakultas Hukum seperti yang sekarang ini. Silakan, Prof. Jih, Maturnuun, Pak Bambang, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, dan juga mungkin para pendengar semuanya. Jadi, Fakultas Hukum itu kan bisa dikatakan sebagai embryo Universitas Diponegoro, karena Fakultas Hukum ini yang pertama kali didirikan. Ini yang mendirikan juga tidak main-main, ini para tokoh-tokoh dari Kejaksaan, Pak Bambang, saya kira Pak Bambang Perso, istilahnya mengetahui karena Pak Bambang juga alumni dari Fakultas Hukum Undip. Jadi, itu di inisiasi Bapak atau Mister Imam Bardo, berserta jaksa-jaksa yang lain. Kemudian, kebetulan beliau kan juga waktu itu menjabat sebagai kejaksaan tinggi, kemudian juga sebagai pengawas di lingkungan Jawa Tengah dan DIY. Nah, beliau ini mendirikan Fakultas Hukum, itu berdi tanggal 9 Januari tahun 1957, itu namanya dulu Universitas Semarang. di Universitas Semarang, ya swasta. Kemudian, akhirnya karena di Semarang ini baru ini satu Fakultas Hukum, kemudian dari pemerintah itu juga memberikan satu himpuan bahwa di tingkat daerah, tingkat 1 ya, itu harus didirikan perguruan tinggi. Karena juga Fakultas Hukum itu pada saat itu juga mahasiswanya juga cukup banyak, waktu itu sudah seratusan lebih. Kemudian, pada tahun 1961, melalui PP nomor 7 tahun 1961 ini, didirikanlah Universitas Diponegoro. Nah, kemudian pada perkembangan berikutnya, pada DIY ke-3, itu melalui Presiden Republik Indonesia, Universitas Semarang itu diberikan nama menjadi Universitas Diponegoro. Diberikan menjadi Universitas Diponegoro. Nah, kemudian dulu itu juga awalnya Fakultas Hukum itu bersama dengan Fakultas Ilmu Sosial Politik ya dulu. Kemudian pada tahun 1969 itu dipisah Fakultas Hukum dan juga Fakultas Ilmu Sosial Politik, sehingga berdililah Fakultas Hukum secara mandiri. Dulu itu berserta dengan Fakultas, bergabung dengan Fakultas Ilmu Politik. Nah, kemudian sejak saat itu menjadi Universitas Negeri, kemudian itu juga kuliahnya juga dulu kantornya berpindah-pindah, pernah-pernah awal itu di Isma Perdamaian, kemudian pernah di Jalan Pemuda, pernah di MT Hariono, ini kalau melihat sejarahnya. Nah, kemudian dengan dibangunnya kampus terpadu di Tembalang, ini Fakultas Hukum pada tahun 2009 itu pindah ke Tembalang. Ketembalang bersama dengan Fakultas-Fakultas lain. Ini Fakultas Hukum termasuk yang terakhir juga pindah ke Tembalang, karena awalnya juga dari Fakultas-Fakultas Eksak, kemudian baru sosial, baru pindah ke Tembalang. Namun demikian, di kampus, di peleburan itu juga masih kan untuk kuliah Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan program Doktor Hukum. Jadi Fakultas Hukum ini, perkembangannya sekarang ini meliputi empat prodi. Prodi S1, Prodi Magister Ilmu Hukum, Prodi Magister Kenotariatan, dan program Doktor Hukum. Semua perakreditasi A, Pak Bambang. Alhamdulillah, kemarin baru saja tanggal 31 Agustus sampai tanggal 2 September ini kita sedang di-assessment dari FIBA, akreditasi dari Jerman. Ini yang kita ajukan adalah Prodi S1 dan Prodi Magister Hukum. Mudah-mudahan, mohon doanya, bisa terakreditasi internasional. Kemarin ada enam asesor yang melakukan asesmen di Fakultas Hukum, tiga hari, mudah-mudahan lancar dan bisa terakreditasi A. Itu baru Fakultas Hukum atau Fakultas yang lain juga? Fakultas lain itu juga sudah mendahului untuk akreditasi internasional, tetapi untuk Prodi-Prodi yang lain, kebetulan juga Fakultas Hukum ini merupakan yang diprogramkan oleh universitas. Jadi kemarin ada sekitar 14 Prodi yang diprogramkan oleh universitas, dibiayai universitas untuk bisa akreditasi internasional. Untuk ekonomi, teknik, kemudian FSM itu sudah juga mendapatkan akreditasi internasional, tapi dari lembaga yang lain. Ya, baik, Bu. Ini Fakultas Hukum Undip ini kan sebenarnya sudah cukup bagus ya. Karena itu maka banyak alumni juga yang mendapat posisi-posisi yang bagus di berbagai lembaga, baik negara maupun di lembaga-lembaga yang lain, misalnya di lembaga legislatif dan sebagainya. Nah, mungkin bisa diceritakan, Bu, sampai sekarang, nama-nama besar yang lahir dari Fakultas Hukum Undip. Ya, jadi nama-nama besar yang lahir dari Fakultas Hukum Undip, baik itu yang akademisi dan non-akademisi, ini cukup banyak dan juga terkenal. Yang dari akademisi dulu ini, saya kira semua juga sudah tahu nama besar Prof. Dr. Satip Toraharjo. Kemudian Prof. Mulati, Prof. Barda, kemudian Prof. Prof. yang lain, termasuk juga Pak Rektor. Kemudian saya pernah datang ke Leden itu Pak Bambang, di sana itu ada bukunya Prof. Cip. Jadi beliau juga begitu dikenal di negara, universitas-universitas di Belanda. Nah, kemudian untuk alumni Fakultas Hukum yang tokoh-tokoh dari Fakultas Hukum yang cukup terkenal di Indonesia, dan terkenal, itu kita bisa melihat ada Pak Cahyokumolo, yang saat ini Pak Bambang, kemudian Pak Hindarman Supanji, dulu pernah menjabat sebagai Jaksa Agung, kemudian Prof. Hari Bidayat, juga sekarang ini masih jadi HG Mahkamah Konstitusi, kemudian juga yang dari di Kementerian, kemudian DPR, termasuk Pak Bambang ini juga, mantan anggota DPR, DPD. Nah, kemudian yang jadi dubes, Mas Arief Hafas, itu juga tokoh cukup ternama, dan juga tokoh-tokoh lain yang cukup banyak, yang diakui di beberapa instansi pemerintah, di kementerian-kementerian ini, saya kira banyak sekali Pak Bambang. Fakultas Hukum ini kepakarannya juga menjadi rujukan nasional. Kalau tidak salah, misalnya contohnya perencanaan draft KUHP itu sejak dulu didominasi dari pakar-pakar Fakultas Hukum Undip. Nah, itu mungkin bisa diceritakan, Bu, yang mungkin ada yang lain lagi. Jadi, yang memang dulu itu, yang menjadi rujukan itu hukum pidana, karena di situ ada pakar-pakar hukum pidana, ini ada Prof. Barto, beliau juga yang dulu sejak awal, tahun sekitar 64-an, Pak Bambang, itu sebetulnya sudah diinisiasi, beliau sudah diberikan satu amanah untuk bisa menggodok KUHP nasional. Kemudian, selain Prof. Barto, itu ada Prof. Muladi, jelas, sampai akhirnya beliau, baru saja, itu beliau mengawal sekali, sampai bagaimana proses-proses juga sosialisasinya, itu beliau sangat kuat sekali. Kemudian Prof. Barda, Prof. Nyoman, itu saya kira tokoh-tokoh yang sangat banyak berkontribusi terhadap KUHP nasional ini. Tapi sayangnya juga sampai sekarang belum dibahas di DPR. Padahal kalau kita tidak memulai, kapan lagi kita punya KUHP nasional? Nah, kemudian untuk bidang-bidang ilmu yang lain, ini saya kira sekarang berkembang cukup komprehensif, artinya tidak hanya pidana, tetapi bidang-bidang yang lain juga sekarang semua bergerak bersama untuk menunjukkan kiprahnya baik di level nasional maupun juga di lokal dan juga merambah ke internasional. Dan yang terpenting juga bisa memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Bahkan sekarang Dirjen Perundang-Undangannya juga dari Fakultas Hukum Undif ya? Dirjen Perundang-Undangannya Prof. Benny. Ya. Jadi Prof. Benny sekarang sudah pindah. Tapi dulu kan mantan Dekan Fakultas Hukum Undif. Betul, ya. Beliau adalah mantan Dekan Fakultas Hukum Undif. Juga beliau pernah jadi Ketua BPHN, pernah dibalit banknya Mahkamah Agung. Jadi artinya Fakultas Hukum Undif ini mempersembahkan tokoh-tokoh terbaiknya untuk pembangunan hukum di tingkat nasional gitu ya kira-kira, Bu ya? Ya. Kalau keterlibatan misalnya di DPR, ada nggak, Bu, tim-tim ahli yang berasal dari Undif misalnya? Kita biasanya dimintai sebagai narasumber untuk membahas misalkan beberapa draft rancangan undang-undang, tidak hanya nasional, tapi juga di level daerah. Kita sering dimintai pendapat untuk membahas dari berbagai rancangan undang-undang, rancangan bahkan PP, kemudian sampai ke rancangan PERDA. Kita banyak memberikan masukan-masukan sesuai bidang keilmuan kita masing-masing. Kita juga hukum tata negara ada, kemudian hukum administrasi negara ada, kemudian ketenaga kerjaan, hukum lingkungan, pidana pastilah. Kemudian juga hukum acara, hukum internasional. Ini semua banyak dimintai pendapat, bahkan kajian-kajian terkait dengan beberapa hal materi-materi yang akan dirancang di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Prof. Sujab Dudarto yang merancang nasionalisasi KUHP itu sejak awal. Kemudian Prof. Sajib Torharjo apalagi, yang pencetus hukum progresif yang sangat terkenal. Ada Prof. Mulaji yang terakhir memimpin tim pembaruan hukum pidana. Apa yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Undip untuk meneruskan atau menjaga warisan dari tokoh-tokoh besar ini? Ya, jadi kita terus mengembangkan istilahnya warisan keilmuan beliau-beliau itu. Baik itu tokoh seperti Prof. Cep, Prof. Mulaji. Jadi buku-bukunya beliau itu masih menjadi rujukan dan kita kembangkan terus. Hukum progresif yang sekarang ini juga kita dengungkan, bahkan Fakultas Hukum ini kita stampeli sebagai kampus progresif, Pak Bambang. Karena visi-misi kita juga menyangkutkan dengan hukum progresif ini. Sehingga memang ini harus menjadi tidak hanya textbook-nya yang kita gali, tetapi justru bagaimana pola pikir kita, pemikiran-pemikiran kita bisa betul-betul mengamalkan apa itu hukum progresif, berpikiran progresif, tentu harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sesuai dengan dasar negara kita. Itu akan kita terus kembangkan, bahkan di Magister Ilmu Hukum, DIH itu juga kita kembangkan betul. Sering dirujuk konsepnya Prof. Cep ini mengenai hukum progresif untuk membedah, menganalisis masalah-masalah yang dikaji oleh para mahasiswa. Bahkan di level pasca sarjana, utamanya Magister Hukum dan Dokter Hukum ini paling tidak harus mampu melakukan law reform. Artinya bahwa apa yang menjadi ajaran Prof. Cep, bahwa hukum itu untuk manusia harus betul-betul kita jalankan. Jangan kita untuk hukum, tetapi hukum untuk manusia yang dimana hukum progresif ini sangat terbuka, menggandeng bidang-bidang ilmu yang lain untuk memberikan satu masukan-masukan supaya hukum ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Prof, sekarang apa saja yang menjadi perencanaan atau program Fakultas Hukum Undi ke depan, apa yang dicita-citakan? Tentu untuk mencapai cita-cita itu kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya. Cita-cita itu tentu sesuai dengan visi-misi yang sudah kita tetapkan, menjadi program studi yang berkelas dunia, berbasis riset, ini juga sesuai dengan visinya berpikiran progresif, bermoral, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sehingga cita-cita kita atau program ke depan kita akan lulusan-lulusan yang betul-betul qualified. Artinya dari sisi keilmuan itu punya kualitas yang bagus, dan juga dengan kebutuhan kebutuhan kebetulnya saat ini itu apa yang diinginkan oleh user terkait dengan lulusan-lulusan Fakultas Hukum, itu kita kembangkan terus. Bahkan ini menjadi agenda kita bahwa kurikulum, ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dikti, bahwa kurikulum kita ini juga harus, apalagi pas menteri ini, kampus merdeka, ini kita juga harus mengikuti. Artinya bahwa mahasiswa kita itu begitu lulus harus siap kerja. Sehingga di dalam pembelajarannya, ini metodenya juga berubah. Sekarang lebih banyak study case. Jadi langsung mahasiswa itu diberikan kasus-kasus, diajari untuk membedah kasus-kasus, menganalisis mana hukum yang bisa diterapkan, kemudian konsep-konsep teori yang seperti apa, yang bisa dibuat untuk membedah atau menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu hukum yang ada sekarang ini, sehingga mereka terbiasa. Oleh karena itu, ini juga baru saja ini kan undip pendapat dari QS Employer itu kan nomor satu, kemudian rangking 251-300 di dunia. Itu artinya bahwa lulusan dari undip itu cepat mendapatkan pekerjaan, termasuk fakultas hukum undip. Nah, inilah cita-cita kita bahwa mahasiswa fakultas hukum undip itu tidak hanya pintar, tapi terampil. Terampil, kemudian juga bermoral. Nah, itu harapan kita. Sehingga memang ini juga harus kita kondisikan, dosen-dosennya kita juga harus kita asupan-asupan yang bisa memberikan wawasan yang luas kepada mahasiswa, bagaimana membedah kasus, kemudian diajari harus seperti apa, kalau ada problem-problem seperti ini, sehingga mereka terbiasa. Apalagi ini mahasiswa juga, mahasiswa fakultas hukum itu sangat juga, kualitasnya juga bagus-bagus, sering mendapatkan kejuaraan-kejuaraan MCC, kemudian legal opinion, legal drafting, ini juga menunjukkan satu sinergi yang sangat bagus. Jadi mahasiswanya juga aktif mencari pengetahuan-pengetahuan seiring dengan pengetahuan yang diberikan oleh dosen-dosennya. Jadi ini sangat bersinergi, sehingga mahasiswa-mahasiswa kita itu lulusannya betul-betul handal, excellent. Kita harapannya seperti itu. Dan bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kemudian juga kita dorong upaya-upaya untuk kita bisa memberikan kontribusi bagi bangsa, dan negara, dan juga masyarakat, dosen-dosennya kita juga dorong untuk membuat tulisan-tulisan di jurnal nasional maupun skopus, karena juga tidak hanya go nasional, tapi kita juga go internasional, Pak Bambang, itu cita-cita kita. Sehingga pada tahun 2019, kita kemarin sudah buka IUP, yaitu International Undergraduate, itu peminatnya sangat luar biasa sekali. Ini sudah tahun ketiga. Dan sebenarnya sudah lama kita mempunyai partner dari negara-negara universitas di negara luar. Tetapi ini dengan adanya IUP, kita semakin banyak lagi kolaborasinya, apalagi program-program dari universitas ini juga sangat mendukung sekali untuk internasionalisasinya. Contohnya harus ada visiting lecture, itu kemarin kita ada 23 mendatangkan dosen-dosen dari luar, kemudian summer course. Jadi kita juga sudah merambahku internasional. Kemarin kita membuka pendaftaran untuk summer course itu, sudah 50 pendaftar dari negara-negara asing. Ini sangat luar biasa. Dan mereka komentarnya juga sangat baik, ekselen, sehingga ini juga yang memberikan semangat kita untuk terus memajukan fakultas hukum bisa bergibar baik di nasional maupun internasional, Pak Bambang. Terakhir, Prof, mungkin masih ada yang diharapkan, baik dari institusi UNDIP sendiri, dari dalam, maupun siwilitas akademika, khususnya para alumni, apa yang diharapkan partisipasinya untuk menjaga reputasi yang sudah begitu besar dan mungkin meneruskan ke depan? Kita berharap bisa saling bersinergi. Karena UNDIP juga pasti akan terus menjaga reputasi ini yang sekarang ini sudah go internasional, sudah dikenal sekarang, sudah dikenal di kancah internasional. Nah ini tentu tidak hanya UNDIP, ini kan didukung oleh fakultas-fakultas. Maka fakultas-fakultas ini juga didorong ke sana. Nah, oleh karena itu kita juga harus bisa berpacu ke sana. Bagaimana kita mengembangkan dosen-dosennya, tendiknya, untuk studinya, untuk kompetensinya, itu terus kita tingkatkan, mahasiswa. Sehingga pendanaan-pendanaan itu juga kita arahkan untuk menuju pengembangan kualitas SDM, baik dosen, mahasiswa, kemudian juga tendiknya kita pacu ke sana, kemudian surplusnya juga kita kondisikan, kemudian dukungan-dukungan yang lain mengarah ke sana. Nah, kemudian dari alumni, kita juga minta bisa bersinergi dengan, saat ini banyak dikembangkan kerjasama-kerjasama juga dengan alumni, baik itu pemberian BSSWA, kemudian kita juga sharing ilmu dengan para alumni, kemudian alumni ini juga sangat penting perannya, manakala kita untuk melakukan perengkingan internasional. Ya, ini bagaimana kesan alumni, bagaimana kontribusi alumni, ini sangat dinilai sekali. Nah, oleh karena itu sinergitas antara fakultas hukum, undib, kemudian alumni, kemudian bahkan institusi-industri di luar, mitra-mitra kita, itu menjadi sangat penting untuk pengembangan fakultas hukum undib ke depan. Kita harapkan seperti itu, Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Prof. Dr. Retno Saraswati, Eja M. HUM, Dekan Fakultas Hukum Undib, yang telah memberi gambaran mengenai perkembangan fakultas hukum undib sampai saat ini. Alumni-nya sudah tersebar di mana-mana dan ingin mengembangkan sampai posisi world class, jadi bertingkat internasional. Saya kira terima kasih, Prof. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya para servitas akademika dan alumni Universitas Diponegoro, khususnya fakultas hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Bambang. Sehat selalu. Matanun, matanun. Sampai jumpa.